Intro Hotel Best Western Premier Pambil merayakan ulang tahunnya yang kedua pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di ruang meeting Hang Tua BWP Acara perayaan ulang tahun ini dihadiri langsung oleh Johannes Kennedy selaku Board of Director Pambil dari Pambil Kawasan dan juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Pemeriahan Hood BWP semakin meriah ketika Gubernur Kepulauan Riau naik ke atas panggung dan bernyanyi untuk menghibur seluruh staf BWP Hotel sebelum memberikan kata sambutan Acara Hood BWP yang kedua ini mengusung tema Together We Can Dengan tujuan BWP Hotel bisa menjadi hotel terbaik di kota Batam Johannes Kennedy mengatakan sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh seluruh karyawan dalam meningkatkan servis dan pendapatan BWP Pambil yang semakin tahun semakin meningkat Dan memberikan kontribusi yang baik untuk menunjang perkembangan BWP Hotel Pencapaian ini seperti yang tadi saya sampaikan Kita merupakan kerja pengorangan dan juga merupakan kerja tim Tim dari hotel dan juga dukungan dari pemerintah Selama tahun 2018 kita bekerja dengan baik dengan pemerintah kota Imigrasi untuk itu apa namanya Untuk kerbang, turis, turisnya, dibantu Sebenarnya dorong barusata yang ada di Indonesia itu keperi-perikiran khususnya Saya rasa perambung yang sangat-sangat penting Hari ini bukti dikatakan bahwa Base West End sudah berhasil falciran untuk menarik wisatawan. Nurdin Basirun mengatakan bahwa keberadaan BWP Hotel sudah berhasil menarik wisatawan ke Batam, sehingga Capri menjadi salah satu gerbang masuknya wisatawan ke Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan. Terima kasih telah menonton!